Kembali dalam seputar Mas Barling Cagap kali ini, pemirsa lonjakan kasus baru COVID-19 membuat sejumlah rumah sakit berbenah. Salah satunya penambahan kamar isolasi pasien COVID-19. Hal tersebut terjadi tidak lepas, bed akupensi rep terus mengalami kenaikan. Sejumlah rumah sakit dikebumen melakukan penambahan kamar isolasi pasien COVID-19. Seperti halnya rumah sakit Dr. Sudirman Kebumen yang melakukan penambahan menjadi 124 kamar isolasi yang telah terisi 106 ruangan. Rencana rumah sakit PMDA tersebut juga akan menambah kamar isolasi kembali sebanyak 37 kamar. Selain itu, PKU Muhammadiyah Gombong yang sebelumnya memiliki 176 kamar isolasi khusus COVID-19 menambah menjadi 284 kamar. Dari kamar yang tersedia sebanyak 213 kamar telah terisi pasien. Direktur rumah sakit Dr. Sudirman Kebumen Widodo Supriantoro mengatakan kondisi darurat jika terjadi lonjakan pasien, pihaknya sudah mempersiapkan ruangan auditorium rumah sakit menjadi tempat isolasi pasien COVID-19. Harapannya semua pasien yang masuk RSDS dapat tertangani dengan baik. Berkaitan kondisi tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19, ada sejumlah nakis terpapar terutama mereka yang bertugas menangani langsung pasien. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap penanganan pasien. Dalam waktu dekat ini, dua hari atau tiga harilah sudah mempersiapkan penambahan satu bangsal. Satu bangsal kira-kira satu bangsal itu ada 37 tempat tidur. Itu yang pertama dalam waktu dua hari sampai tiga hari. Kemudian kita juga mempersiapkan ruang di auditorium bawah itu kita siapkan untuk penambahan layanan kopi juga. Sekitar kalau ada 12 kamar. Dari Kebumen, Pak Rianto M. Masti melaporkan.